Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Herman Jambek Bismillahirrahmanirrahim kali ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya menulis kaligrafi Arab disini saya akan memperlihatkan media apa saja yang dibutuhkan ini sebetulnya medianya mudah didapatkan di tempat fotokopian atau di tempat toko-toko buku yaitu sepidol yang besar carilah sepidol yang besar yang posisinya runcing seperti ini kalaupun tidak itu bisa menggunakan pisau cutter untuk memotong bagiannya tapi dia harus miring dan harus seperti ini runcing nah barusan juga saya memotong nah ini posisi untuk bikin kaligrafi yang kecil juga begitu barusan saya memotong sendiri ini posisinya begini runcing ya ini untuk kaligrafi dan agak miring nah media yang harus digunakan untuk kaligrafi ini runcing dan agak miring ini ya terus agak miringnya runcing ini yang paling mudah sebetulnya stabilo stabilo karena memang basahnya dia sudah miring dan runcing ini dirancang untuk kaligrafi nah saya mau menjelaskan apa itu kaligrafi 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 sebetulnya berasal dari bahasa inggris kaligrafi 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 selamat menikmati kaligrafi berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah the beauty the beauty hence writer jadi keindahan tulisan tangan jadi kaligrafi itu sebetulnya bukan bahasa Arab ya kaligrafi itu bahasa Inggris yang artinya the beauty hence writer nah ini kalau di dalam tulisan-tulisan abjad alfabet itu disebutnya adalah lettering karena itu tulisan bahasa alfabet itu disebutnya lettering ya kalau bahasa Arab sebetulnya tulisannya itu adalah bukan kaligrafi tapi kalau Arab itu adalah khat ya tulisan Arab itu sebetulnya bukanlah kaligrafi tapi namanya khat ya jadi khat itu adalah tulisan bahasa Arab nah khat adalah para pencatat jadi kalau bahasa Arab bukan kaligrafi tapi khat ya kaligrafi ini bahasa Inggris yang artinya the the apa the beauty of hence writer nah kalau bahasa Arabnya adalah khat nah khat ini terdiri dari 8 bagian khat diantaranya adalah khat nasi kalau khat nasi ini namanya khat nasi khat nasi jenisnya seperti ini alif jadi kalau menulis kaligrafi harus dari atas dulu ba banyak juga begitu ta nah begitu pun sahnya gampang kan terus juga kalau khat biasa aja ini biasanya ada di dalam tulisan-tulisan Al-Quran yang biasa ya kan ini kaligrafi jenis nasi bismillahnya juga biasa saja bismillahirrahmanirrahim yang dielamat menikmati yang dielamat menikmati selamat menikmati ini namanya kaligrafi jenis hat nashi hat nashi ya nah ada lagi jenis lain yaitu hot solus hot solus artinya hot 3 nah ini biasanya dalam huruf alifnya selalu ada kepalanya jadi ada kepala dulu nah barulah huruf alif ditarik ke bawah nah ini namanya hot nasi dan dia dalam nuktohnya lebih panjang ibaratnya kalau huruf hot nasi alifnya itu terdiri dari 3 nuktoh nuktoh itu artinya detik ya 3 nuktoh misalnya nah sedangkan untuk hat solus ya ke satu ada ada apa ada ininya kepala ya kan diatasnya ketiganya dari panjangnya dia lebih panjang bisa sampai 5 nuktoh atau 6 nuktoh jadi dia lebih panjang begitu pun dari bahannya juga dia lebih panjang ini untuk hot nasi eh apa hot solus ya nah ini untuk hot solus jadi perbedaannya dia lebih dinamis nah begitu pun dengan bismillahnya juga dia selalu ada kepalanya dia bisa bervariasi seperti menjadi apa menjadi lebih panjang untuk mimnya juga dia lebih biasanya lebih panjang ya itu lebih apa nah begitu pun untuk alifnya ini untuk hot nah begitu pun untuk lapada Allah kan kalau biasanya kalau di hot hot nasi yang biasa itu tamar butuhnya seperti ini hamar butuhnya tapi kalau di hot sulus dia bisa berupa seperti ini ini juga hot nah ini hot sulus ya perbedaan hot nasi dengan hot sulus jadi ada berapa jenis hot dalam Arab yaitu ada 8 1 hot nasi 2 hot sulus 3 yaitu hot parisi ada parisi hot parisi nah hot parisi beda lagi kalau hot parisi dia lebih simple dan elegan contohnya ini bak ini hot parisi jadi ada perbedaan antara hot tersebut jadi gak semuanya sama ada jenis detailnya berbeda-beda begitu pun dengan bismillahnya juga kalau hot parisi akan seperti ini nah ini untuk udah mewakili scene jadi bismillah itu seperti ini kalau di hot parisi jadi selamat menikmati ini bismillahirrahmanirrahim jadi ada perbedaan-perbedaan dalam setiap kaligrafi jadi kaligrafi itu tidak selalu harus sama hot parisi terus ada lagi yang keempat yaitu hot biwani hot biwani hot biwani hot biwani ini lain lagi biasanya hot biwani akan dia lebih kepada hal-hal yang memanjang ya nah dan satu lagi hot biwani jali biwani jali nah kalau hot biwani jali bedanya mungkin kalau dikasih embel-embel dan areasi kalau hot biwani misalnya alifnya seperti ini dia dikasih embel-embel lagi ya ini hot biwani jali jadi kalau hot biwani jali dia lebih kepada seni yang apa yang direka-reka dia diperindah lagi ini jaman kalipah usmani kalau gak salah di hot biwani jali itu ya ini hot biwani dengan hot biwani jali bedanya sedikit ada lagi satu yaitu hot riqah ya atau izazah hot izazah ya hot izazah dan yang ketujuh hot biwani parsi hot kofi kofi hot kofi biasanya dipakai untuk hal-hal seperti misalnya kayak gini ini alifnya begini misalnya dia masih bisa dibentuk seperti bangunan masjid dia bisa juga dibentuk seperti perahu lah dan lain sebagainya tapi yang lebih kaku bentuknya biasanya kalau untuk hot kofi dia lebih kaku ya lebih ke kayak arsitek bangunan gitu bahkan dia bisa dibentuk kaligrafi seperti masjid ini hot kofi namanya dapat jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 sebetulnya ada 8 jenis ya 8 jenis kaligrafi hot diwani hot diwani hot riqah yang terakhir adalah hot riqah jadi jadi ada 8 jenis hot ada 8 jenis hot hot arab itulah yang disebut tulisan arab disebutnya hot jadi kaligrafi itu bukanlah bahasa arab tapi bahasa inggris nah dan untuk bahasa inggris menulis yang abjadnya itu disebut lettering ya disebutnya lettering ya jadi untuk menulis abjad abjad alfabet itu disebutnya lettering ini lettering ini sekarang lagi ngetrend buat tulisan-tulisan di kp ini namanya lettering jadi untuk menulis bahasa inggris disebutnya lettering nah ini pun ada yang buat ijasa atau yang buat tulisan-tulisan rendah dalam piagam nah disini kita belajar nah ini posisinya kita harus pegangnya miring ya nah kayak gini contohnya membuat A terima kasih selamat menikmati jadi ini untuk tulisan-tulisan besarnya begitu tulisan kecilnya seperti E misalnya cuman begini aja nih ya ini namanya lettering contohnya ini ini di sini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton